Grinder ini cukup konsisten dalam hal gramasi terhadap waktunya Semakin halus, semakin clamping Sekarang bagaimana cara mengatasi clamping? Ada tetesan di sini Tadi dia muncat ke sini nih Ini mesinnya kotor nih, biar sini nih Terus sampai 8 bar Mantap ini bro Gue ada solusi Bisnis Minuman sin eskrisu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Aba Ibet Manusia Sotoy Tingkat Dewa Apa kabar sobat ngopi? Yang belum ngopi, ngopi dulu Hari ini kita akan membahas grinder Seperti yang kemarin kita sudah lakukan unboxing terhadap sebuah grinder Yaitu grinder N500Auto Kita akan kupas tuntas grinder ini Sampai dengan bisa mendapatkan hasil untuk ekspresi yang maksimal Seperti apa hasilnya? Simak terus Oke, grinder ini tipenya N500A atau auto Kenapa auto? Karena dia punya beberapa settingan parameter untuk melakukan jumlah gilingan Oke Kemudian kita mulai dulu dari hopper Hoppernya ini kapasitasnya sekitar 500 gram Oke Kemudian RPM mesinnya Ini kalau berdasarkan data spesifikasi mesin ya Itu RPMnya sekitar 2100 RPM Oke Kemudian dayanya itu katanya menurut spesifikasinya itu 250 Watt untuk satu mesin ini ya Tapi kita nggak tahu nih 250 Watt itu biasanya dalam kondisi dia menggiling espresso atau menggiling halus Jadi semakin halus gilingannya dayanya semakin besar Harusnya ini maksimal Nanti kita coba Kemudian beratnya ini sekitar 6 kg Jadi lumayan berat Tapi dia ditambahkan dengan karet penjepit di bawah Ya Jadi ada karet penjepit di bawah ini Tidaknya adalah supaya tidak terlalu slick Ya ketika digeser Tapi kalau di kayu nggak terlalu pengaruh Tapi kalau di meja yang berlapiskan HPL atau kalau di granit itu harusnya nengkel banget Kemudian bur size-nya Ini dia menggunakan 50 mili Yang di 50 mili meter diameternya Dan dia flat bur Oke seperti apa Ke dalamannya nanti akan kita bahas Sekarang kita langsung coba nyalakan grinder ini Kita coba nyalakan Dia di sampingnya hanya ada Tombol on off saja Lalu nyalakan Kemudian disini ada 2 display 5 display 0000 Ini adalah display waktunya Kemudian disini ada display suhu 28 derajat celcius Ini adalah sensor suhu panasnya mesin Oke Kemudian disini ada tombol Plus minus set Single cup double cup manual Sekarang kita langsung coba di single suit Kita mencet Ini dia disettingnya sekitar 5 detik Tanpa ada bin Kita lihat dulu hasilnya Oke Kemudian untuk double binnya Double suitnya Ini disetting di 12 detik Dayanya kalau tanpa ada gigi Hanya 25 volt ya Hanya 25 volt saja Ini daya untuk grinder Kemudian kalau seandainya kita double suit kita pecat Kita punya sekali ini berhenti Jadi bisa di pause atau bisa di stop di tengah jalan Kalau ini untuk manual ya Kapan tadi kita mau berhentikan dia bisa Kemudian bagaimana cara men settingnya Cara men settingnya kita tinggal tukang Tombol setting Sampai dia berpedit Kemudian tentukan yang mana yang mau kita setting Sampai kita setting yang double side Double Langgi ya Kita langsung pecat ini Kemudian kita ubah Waktunya Dan dia stepnya itu per 0,2 detik ya Kita jantung set Di 10 detik Jadi penjak saat lagi Dia program untuk simpan Oke Seperti itu caranya Oke Sekarang bagaimana cara kita menentukan Titik nolnya dia Si grinder ini Caranya begini ya Pertama kita Posisikan dulu dia Jangan di titik nol Kemudian kita nyalakan di secara manual Oke Kita bisa dengar suaranya Kemudian sambil kita putar Kita tekan sambil kita putar Pelan-pelan Ah Kedengar gak? Sampai ada bunyi bur Nah ini adalah titik nolnya dia Ya Ketika bur sudah beradu Itu sudah berada pada Tingkat titik nolnya Jadi jangan dipaksakan Sampai dengan dia burnya beradu Ya Kalau disini settingan Berarti di nomor 1 Di nomor 1 ini Burnya sudah beradu Berarti harusnya Maksimal kita bisa Menggunakan dia Di nomor 1 Pada Settingan ini Oke Sekarang kita langsung coba Giling Dan kita Mau cek Seberapa Konsisten Gilingan dia Terhadap waktu Saya nanti akan coba Setting di 5 detik Kita akan cek Berapa gram yang Dihasilkan Pada gilingan espresso Kita akan coba Tiga kali lah ya Maksimal Tiga kali atau dua kali Nanti kita lihat Oke sekarang kita coba Langsung masukkan BINnya ya Kita setting dulu dia Di ini Di 6 detik Kita setting dia Di 5 detik ya Kita ukur Menggunakan timbangan Kita kalibrasi Nolakan dulu timbangannya Dan Grindr ini Pas banget Dengan porta filter Yang ukuran 58 Kayaknya sih Ukuran di bawah Itu pun pas Sekarang kita langsung Coba Giling ya Tapi untuk Karena ini baru masuk Kita coba Di Flush dulu Sampai dia keluar ya Oke Sekarang kita langsung Coba Di gilingan Espresso Dengan waktu 5 detik Berapa gram Dia bisa Menghasilkan 9,4 gram Kita coba Yang kedua 10 gram Pas Oke berarti Sisi berapa 0,6 gram Sisinya 0,6 gram Terakhir kita akan Coba Percobaan yang ketiga 10 gram 10 gram Juga Overall Saya Menganggap Bahwa Grindr ini Cukup konsisten Dalam hal Gramasi Terhadap Waktunya Karena tadi Kita coba 3 kali Di waktu 5 detik Sama-sama Bisa menghasilkan Yang pertama 9,4 Yang kedua 10 Yang ketiga 10 Jadi Harusnya sudah Oke Kemudian Hasil gilingan Nah ini Kita bisa lihat Hasil gilingannya Ada sedikit Clumping Ya kan Ada sedikit Clumping Tapi Ini Sebentar Ini seharusnya Sudah bisa Untuk Espresso Tapi kayaknya Masih kurang halus Sedikit lagi Nanti kita coba Kalibrasi Sekarang kita Langsung Coba bikin Espresso Apakah 8 detik Bisa menghasilkan 18 gram Kita coba Nah ini Hasil daripada Gilingannya Ada sedikit Clumping Jadi Clumping itu Apa Clumping itu Gumpalan Gumpalan Yang terjadi Ketika Proses Penggilingan Kenapa Terjadi Gumpalan Karena yang jelas pertama Gilingannya Halus Ketika halus Dia dilempar Keluar Daripada Grinder Terjadilah Bola Gumpalan Nah Gumpalan ini Bisa menjadi masalah Bisa juga Tidak menjadi masalah Seberapa Keras Gumpalan itu Terbentuk Kalau dia Tidak terlalu Keras Biasanya Tidak terlalu Masalah Tapi Kalau keras Akan menjadi Masalah Kita lihat Hasilnya Apakah 8 gram Dan Tidak terkurang 13,4 Tapi kita Kita manualkan Saja dulu Sampai 18 gram Pas 18 gram Oke Sekarang kita Coba Nah ini Cuma Kamu bisa Lihat Ini ada Gumpalan Gumpalan Dan ada Rongga Rongga Ini yang Bindu Untungan Kelamping Kalau kita Paksa Dia Press Maka Otomatis Titik yang Ini Akan Lebih Padat Daripada Titik yang Di tengah Jadi Di antara Dua titik Ini Akan Terjadi Jalur Air Sehingga Hasil Ekstraksi Kopi Itu Akan Sangat Cepat Tapi Saya Akan Coba Keluar Angin Kelampingnya Setelah Diketop Dia Keluar Angin Kelampingnya Oke Sekarang Kita Coba Distribusikan Memang Setelah Ditenting Dia Hasilnya Akan Rapi Oke Tapi Kita Akan Di Hasil Masin Spesor Kita Coba Langsung Masuk Kita Langsung Coba Nah Ini Kita Lihat Tekanan Barnya Itu Tidak Sampai Empat Bar Oke 18 19 20 60 Gram 59 66 Gram Dalam Waktu 24 Detik Tapi Tekanan Barnya Hanya Di Bawah 4 Bar Artinya Kurang Kemungkinannya Kurang Halus Atau Daripada Efek Lamping Tapi Kalau Kita Lihat Tadi Tidak Ada Munceratan Oke Jadi Itu Tadi Hasil Espresso Pada Percobaan Kita Yang Pertama 66 Gram Dan Waktu 24 Detik Artinya Ini Masih Terlalu Cepat Dan Tekanan Barnya Ini Hanya 4 Di Bawah 4 Bar Artinya Gilingan Kita Kurang Halus Atau Sudah Halus Tapi Karena Efek Clamping Tadi Tapi Kalau Dibilang Efek Clamping Clamping Itu Paling Gampang Dilihat Hasilnya Dia Ada Bocoran Halus Ya Bocoran Halus Itu Terjadinya Karena Dua Hal Pertama Distribusi Kita Tidak Pas Yang Kedua Tamping Kita Kurang Keras Yang Terakhir Karena Clamping Tadi Gumpalan Jadi Begini Teman Teman Clamping Itu Karena Ada Gumpalan Seperti Ini Kemudian Diadu Kemudian Ditekan Otomatis Yang Di Tengah Tengah Ini Lebih Padet Daripada Yang Di Antara Clamping Ini Itulah Yang Membuat Jalur Air Yang Sehingga Keluarnya Air Espresso Itu Jauh Lebih Cepat Daripada Yang Seharusnya Oke Kita Langsung Percobaan Kedua Kita Coba Lebih Haluskan Lagi Hasil Gilingannya Ingat Untuk Menghaluskan Kita Harus Nyalakan Dia Jadi Kita Tekan Ini Nyalakan Oke Saya Sudah Lakukan Kalibrasi Dengan Menambahkan Kira Satu Step Satu Oh Hampir Dua Step Hampir Dua Step Tadi Gilingan 18 Gram Itu Tidak Tercapai Dalam Settingan Double Shot 10 Detik Kita Coba Dia Di 12 Detik Apakah Tercapai Oke Kita Langsung Ternyata Hanya 14,8 Masih Kurang 12 Detik Itu Masih Kurang Kita Setting Untuk Berikutnya 12 Kita 14 Kurang 3 Ini Memang Untuk Setting Timer Ini Harus Dicoba Coba Ya 17,6 18,5 Lebih Dikit Gak Apa Nah Ini Teman Teman Lihat Ya Hasil Semakin Halus Semakin Clamping Lihat Bola Bolanya Banyak Sekali Dan Ini Sebenarnya Solusinya Mudah Kita Aduk Dia Pakai Tusuk Gigi Boleh Jadi Teman Teman Hasil Daripada Grinder Kali Ini Terlihat Clamping Atau Bola Bola Kopi Itu Lebih Banyak Daripada Sebelumnya Kenapa Karena Gilingannya Lebih Halus Dan Dia Kurang Cepat Keluarnya Sehingga Terjadi Gumpalan Kita Akan Coba Hasilnya Seperti Apa Ingat Ya Gilingan Ini Lebih Halus Daripada Percobaan Pertama Kita Kita Akan Coba Seperti Apa Hasilnya Kita Tidak Rapikan Dulu Kelamping Ya Kita Cukup Knocking Seperti Ini Kemudian Supaya Lebih Ekstrim Saya Tidak Distribusikan Saya Langsung Temping Tetap Yang Penting Kelamping Rata Oke Ini Percobaan Kita Yang Kedua Untuk Yang Tadi Kelamping Tidak Saya Distribusikan Langsung Saya Press Dengan Berat Yang Sama Kita Coba Lihat Hasilnya Apapun Yang Terjadi Terus Gilingannya Lebih Halus Loh Ya Nah Ini Lihat 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 Tuh Muncrat Disini Nah Ini Ada Muncratan Oke Ada Muncratan Nah Ini Tadi Muncratan Halusnya Itu Memang Mungkin Nggak Kelihatan Di kamera Jadi Kita Ambil Ulang Jadi Lihat Teman Teman Ada Tetesan Disini Tadi Dia Muncrat Kesini Ini Ini Ada Muncratan Itulah Efek Daripada Kelamping Jadi Karena Ada Rongga Udara Disitu Dia Terjadi Loncatan Air Secara Liar Oke Oke Kita lanjut Ke Percobaan Ketiga Oke Sekarang bagaimana Cara Mengatasi Kelamping Solusinya Menggunakan Ini Jadi Ini Adalah Paper Clip Paper Clip Yang Saya Luruskan Di Lurusan Seperti Ini Tujuannya Adalah Untuk Mengaduk Jadi Ini Kita Aduk Dulu Nah Ini Jadi Diaduk Aduk Aduk Seperti Ini Diaduk Aduk Kemudian Di Knocking Nah Ini Knocking Masih Ada Ini Biang Kerok Kemudian Kita Aduk Lagi Atau Kalau Mau Ditampung Dulu Boleh Sehingga Kelampingnya Lebih Sedikit Sekarang Coba Kita Lakukan Dengan Cara Yang Benar Baik Dan Benar Menggunakan Distribusi Dan Kita Tamping Tamping Itu Jangan Terlalu Kenceng Kenceng Benet Ya Oke Ini Percobaan Yang Ketiga Dengan Catatan Tadi Ada Kelamping Dengan Gramasi Yang Sama Dengan Setting Grinder Yang Sama Dengan Percobaan Yang Kedua Tapi Kelampingnya Kita Coba Aduk Gitu Ya Nah Lihat Tekanannya Udah Mulai Naik Sedikit Gitu Ya Naik Terus Sampai 8 bar Mantap Ini Bro 28 28 29 25 26 27 28 29 30 Detik Kita Coba Timbang Berapa 30 Detik Hasilnya Nah ini Kelihatan gak sih Berbeda 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 Ini Bisa Kita Katakan Kita Sudah Mendapatkan Golden Crema Oke Kita Mendapatkan 63 Gram Dalam Waktu 30 Detik Jadi Kali Ini Saya Bisa Belang Settingan Ini Berhasil Tinggal Kita Tadi Bermain Di 60 Gram Waktunya Jangan Sampai 30 Detik Kalau Tadi Kita Coba Itu 30 Detik Hasilnya 63 Gram Dan Ini Oke Banget Jadi Itu Perbedaannya Teman-teman Antara Ada Kelamping Dengan Kita Coba Solusikan Masalah Kelampingnya Jadi Teman-teman Jangan Abaikan Kelamping Itu Karena Hasilnya Akan Sangat Berbeda Biasanya Orang-orang Sudah Ada Kelamping Karena Masih Ngocor Dihalusin Lagi Sampai Bar Bagus Sampai Waktunya Pas Alhasil Kopinya Menjadi Over Extraksi Sebenernya Itu Over Extraksi Karena Gilingannya Sudah Halus Sudah Sampai Turkis Baru Pas Nah Itu Sudah Tidak Bener Sekarang Kita Coba Rasanya Jadi Rasa Espresso Yang Pas Itu Saya Sudah Dapat Rasa Espresso Yang Pasti Tidak Meninggalkan Hal Yang Tidak Enak After Tast Tidak Tinggal Banyak Seharusnya Tertemu Dengan Rasa Asam Manis Dan Rasa Bodinya Atau Rasa Pahit Sekarang Kita Coba Rasanya Jujur Ya Ini Masih Over Extra Oke Itu Aja Dari Saya Simak Terus Nanti Saya Akan Kasih Tahu Beberapa Greener Yang Memang Harga Itu Tidak Bohong Dari Saya Cukup Sekian Assalamualaikum Wb Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum